manis sekali ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan pergi ke belakang rumah ini rumahnya jadi kita sedang berada di belakang rumah kita akan bersih-bersih pohon salak jadi salak itu harus dibersihkan secara berperiode kalau tidak buahnya tidak akan maksimal bahkan kalau terlalu banyak anaknya yang tumbuh itu dia akan tidak mau buah oke disini ada salak yang sudah buah jadi perawatannya memang harus sabar ya seperti ini adalah anak-anak dari cabang salak ini harus ditebang ya ini harus dibersihkan jangan sampai tumbuh karena kalau tumbuh dia buahnya akan masih malah kecil gitu kan ini buahnya lumayan seperti ini 1, 2, 3, 4 4 tandan ya ini bisa sampai 2 kilo lah jadi ini banyak yang perlu dibersihkan seperti ini ini sudah lumayan lukar ini kalau tidak dibersihkan ini akan menjadi beban beban kehidupan beban jikiran beban jikiran ini kan terbagi hidupnya jadi dia tidak fokus ke buahnya karena nutrisinya terbagi dengan batang pakai ini adalah contoh bunga yang betina yang sudah pas untuk disembuhkan dengan yang jantan nah ini coba di ini contohnya ya nah dia merah wangi ya kan ini kalau tidak ditumpangkan dengan yang jantan dia akan tidak jadi dia akan seperti ini dia akan kering seperti ini tidak jadi tidak jadi salah ya dalam sini ada bijinya ini inilah yang kemudian nanti jadi calon buah oke ini bebunga kita akan carikan yang jantan tadi oke yuk nah ini ya oke ini ada ada 3 bunga jantan ya kan kita akan letak di atasnya insyaallah akan terbuahi dan nanti akan jadi buah sarak seperti ini bawah seperti ini nah itu ya kita tadi sudah bersih-bersih ya kan udah mengawinkan yang ini bunganya yang begini selalu jadi sekarang kita cari salah yang sudah matang paling gak yang bisa dimakan oke tapi ini salah satu yang bunganya gagal ya banyak gagal ya ini ya jadi ini ada beberapa satu buah saja ini kita buka kita buka ini ternyata manis sekali manis sama biasa kamera men dikasih gak mau udah apa aja makan masya Allah luar biasa coba kita lanjut lagi cari ya kita coba lihat apakah sudah masak atau belum tapi salah yang ini walaupun dia belum masak ya belum matang kalau kita makan gak gak sepat tapi tetap tetap enak walaupun gak manis sepertinya hari ini kurang beruntung ya kenapa karena salahnya masih mentah-mentah ya jadi jangan terlalu berharap apalagi berharap semua mantan karena ini masih muda masih mentah rasanya tuh gak sepet ya bukan sepet masam-masam gimana gitu asam ada masam-masamnya belum manis asam-asam asam-asam gula jawa biar asam banyak yang suka ayam oke cukup disini ya agenda kita pada kali ini kita sudah mempersihkan salak kemudian menyerbukkan salak betina ya kan jangan-jangan kemudian cari salak yang masak tapi gak dapat dapatnya yang menurut masak-masak ya oh kita penampakan lembah itu ya oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ya kalau bermanfaat bermanfaat subscribe kalau gak ya gak apa-apa nonton aja gak apa-apa minimal like saja oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati